Hai kakak beradik, sekarang ini aku lagi ada di salah satu pesan perbelanjaan di Jakarta dan hari ini aku ada meeting kita ada percobaan juga untuk sesuatu yang baru buat kalian para pecinta gepregnensu khususnya anak-anak karena selama ini kayak Talia terus koko betran terus udah gitu banyak banget pengonakan yang lain juga sering banget dia tuh main masak-masakan terus dia tuh pengen coba bikin gepreg dia ya semua orang pasti masa kecilnya pengen jadi kasir-kasiran terus pengen jadi koki nah di tahun ini gepregnensu nyiapin sesuatu yang baru untuk anak-anak jadi kita ada beberapa mainan baru terus mainan baru dan kali ini kita lagi mau bikin satu experience maksudnya kegiatan yang bisa mengajak anak-anak itu untuk bisa menjadi pegawai dari gepregnensu nah hari ini aku tuh lagi mau lihat lokasinya ada beberapa finalitas juga yang harus kita lakukan karena targetnya ini jadi satu kegiatan baru yang akan di launching pada saat ulang tahunnya Cicitalia nanti ada kalau orang-orang yang harus kita lakukan sebentar lagi gak keburu waktunya kedeketan jadi ini aku lagi siapin semuanya karena kita butuh 3-4 bulan untuk developing dan hari ini kita mau pastiin semuanya supaya berjalan tepat waktu ya jadi disini aku masih nantinya akan mungkin dia sabiskan dari keputusan kalau dulu aslinya sebesar apa terus kemungkinan kita akan bisa memakainya aja selamat menikmati ok terus aux ya 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 Ayo, Ayo, Ayo Ayo, Ayo, Ayo Nairos, Yayang Kita lagi mau coba pasang kuburan, ruangannya pas omaya-omaya Yayang, ayo, kita langsung dulu ya, yuk Dia mau, dia mau upload selimu Kita mau lihat, kita lihat pasang kuburan, ruang-ruang Ayo, 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 Ayo Ayo, Ayo, Ayo Jadi, kakak Beradid di sini, di area ini, Yayang akan ngajak semua adik-adik untuk bisa memasak, terus belajar lighting, belajar juga mengenai bagaimana bisa menerima order, sampai order Selesai, lalu sampai nantinya juga mereka akan ada edukasi bagaimana penanganan dari ayam mentah, lalu sayur-mayur, lalu bagaimana sih cara supaya makanan tetap terus higienis Yang juga ada kejalanan di sini, Yang? Nah, gini Kayak gini, tuh Buat nge-ayam Dian, makannya Gaman, gaman Gaman, lo sini aja Yang? Yang sini kali, Yang? Miring Tantrut Yang, Tantrut Y��, Tantrut Ini juga maksudnya nanti anak-anak juga akan belajar barang-barang atau ekoran apa aja yang ada di tokoh-tokoh berkiribus ini Hmm, seriwannya tuh di sana ya? Di teater, di teater Kita boleh liat ga? Boleh, yuk! Ayo lewatnya gimana? Ayo, coba! Ini nih, gimana-gimana? Gini nih, coba! Tahan perut! Tahan perut ya? Gitu! Tahan perut! Tahan perut! Tahan perut! Berhasil! Ayo kita mau liat acara Oke, nah sekarang sudah selesai meeting programannya Ini mau lanjut ke rumah, di rumah aku mau meeting lagi sama-sama tim yang sama, sama marketing, ada juga dari R&D, ada tim produksi juga, ya beberapa divisi di rumah, kita mau di tuarku untuk mensifits yang baru, let's go kita pulang! Hai kakak beradik, semuanya sekarang aku sudah sampai di rumah, dan hari ini ada kegiatan kita mau masak-masak, karena biar waktunya bisa lebih panjang, bisa sampai sore, jadi kita masak-masak di rumah aja, oke? Kita mau coba bikin beberapa menu untuk bensukits yang baru, ini dia Cynthia, ada mas Fajar, hai! Hai, sudah siapin mau meeting, nah ini tuh, tadi ada beberapa sambal yang mau kita coba masak, ini tadi udah ada, tadi beli ayam juga, terus ini ada beberapa saus juga, ini tuh, nah ini tuh, ini udah ada, tadi beli ayam juga, terus ini ada beberapa saus juga. Jadi, tepung yang digunakan oleh tuark benci, jadi kemasannya sudah siap pakai di semua pokok juga, supaya lebih mudah, jadi sudah ditakarin. Ini kering rota, nah ini mangkoknya bencu bakso. Jadi, dikarenakan kalau meeting suka pada banyak ngantuk tiba-tiba, ini kemarin aku habis beli permen yang rasanya sparkling. Ini kering, keringin. Ini keringin. Sin, tinggi deh. Menurut salunya, permainnya kemanisan apa nggak? Nggak. Buka yang ini deh, jangan tutup sebelum ini selesai. Ini adalah senjata kalau misalkan buat meeting pada nanti. Super sour candy. Aku punya temuan baru, ini dia. Mud, cobain deh. Ngaruh mulut rasa geper. Serius, buka. Cepetan, buka. Cepetan, cepetan, cepetan. Enggak, 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 enggak. Beneran. Buka. 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 Enak kan? Tuh, pasti kerasa. Ini tuh ini. Apa namanya? Tiwi. Tiwi kan? Tiwi. Belok. Kiri. Teman-teman, mau bikin bensukit nggak? Ayo bikin bensukit. Habis itu baru lanjut lagi. Keburu gak garing. Kakak udah di, kita sekarang mau bikin bentukit. Tapi kita racun sendiri. Jadi nanti kita lihat yang paling masuk rasanya yang mana. Oke. Lihat nih ada topping-topingnya. Ini ada, iya. Ini ada topping-topingnya yang udah kita siapin. Dan kita punya tiga macam saus keju yang beda. Jadi caranya, nanti, eh teman-teman. Masa yang ini ada kemasan yang mau dipakai buat ganti-ganti nanti. Nanti kalian ambil masing-masing satu. Terus taruh nasinya. Abis taruh nasinya. Terus kalian, ini adalah, apa, ee... Buat nge-shake ayamnya ya. Setelah dimasuk, setelah ayamnya diambil berapa pisis. Terus taruh sausnya, terus di-shake, terus taruh di atas nasinya. Oke, silahkan di kreasikan sendiri. Gak boleh. Ada yang baru nih tuh. Ntar kita mau coba yang ini. Ini mah, eh. Hmm, ada stock baru. Jadi ini, kita ambil ayamnya dulu. Buat kita shake. Sama sih topping-topingnya. Gak apa-apa sih? Gak apa-apa. Nah, pokoknya inget ya. Hasil yang kalian bikin harus dipresentasikan. Mengapa menu itu dan cakaran itu bisa dijual seumpulan bencuknya. Yang kurang lebih seginilah. Terus. Terus. Berapa? Secukupnya aja. Sudah. Sekarang. Ayo semuanya juga, ayo. Bikin. Berhadiah ya. Berhadiah ya. Jualan aku berhadiah. Wah, not pants. Enak aja, not pants. Iphone, not pants. Iphone, not pants, not pants. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam. Bibi ikutan ya, Bi. Ikutan. Lomba bikin kreasi ini. Yang paling enak, presentasinya bagus. Berhadirin 500 ribu rupiah. Kompetisi dimulai. Kompetisi dimulai. Kenapa, Mud? Dah dulu. Kenapa? Kenapa? Banyak banget sih. Itu Hany-hany-hany. Hany-hany apa? Hany-hany apa? Hany-hany swissi. Hany-hany swissi. Hany-hany swissi. Hany-hany swissi. Ternyata bahwa ini adalah.. Hany-hany apa? Kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom gue. Ini adalah makanan untuk anak-anak. Okay? Enak. Ini sebetulnya. Iya, tadi. Coba Muth. Gitu aja ya. Nih. Ya lu pake judul gak? Enggak. Iya. Enak kan? Enak kan? Loh, lu makin enak sih. Khabar. Begitulah kita Kalau lagi mau ada menu baru Semuanya bisa memberikan pendapat Semuanya bisa berkreasi Karena Buat OPP gitu ya Buat geprek bensu, buat bensu bakso Selera itu bisa bermacam-macam Gimana caranya kita bisa menyajikan Sebuah Makanan yang hemat, lezat Dan juga bisa dinikmati oleh Berbagai macam selera Di Indonesia, Malaysia, dan juga di Hongkong Begini Udah cantik nih kira-kira Nah, bagus, enak banget Nah, gue kasih lo Mas Ponco, coba lihat dong Kemasan barunya Bensu Kids Coba kasih unjuk di layar Jadi kita juga lagi develop Untuk kemasan baru Bensu Kids Supaya lebih mudah memakan Lalu kemasannya juga lebih menarik Untuk anak-anak Oke, kita Udah belum sindang? Oke, kita mulai penilaiannya Mas Fajar Kita mulai penilaiannya Kita mulai dari yang pertama Pulp-fajar 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 Isu Kids Pulp-fajar Taraaa Taraaa Oke, silahkan dipresentasikan Jadi, nasinya Tadi aku mau ambil banyak-banyak Karena sebenarnya Kalau anak kecet itu Aku makan depret bentuk yang dicari Keluar sama... apa sih namanya? Baruannya Terus kalo dari aku, aku lebih suka pagi... Kayaknya anak kecil tuh suka yang agak asing kalo keju ya Yang wanginya tuh lebih berasa kayak... Heju banget! Heju banget! Heju banget! Terciptalah, Bentsuk Kids 4 Dengan harga? Dengan harga di bawah Rp20.000 Kenapa punya Ulfa berbeda dengan Bentsuk Kids yang lagi? Karena... Ini ngacikan Ulfa Oh, lain lintas Saya Frisil aja Hehehe Jari dong Nanti kok aja, pasti langsung coba pak Oke, kita semua coba ya Oh iya aku sebelum coba, aku terkenalkan ini adalah Ulfa Udah sebelum juga udah tau Ulfa ini kepal posisinya Ini ada Reza di e-commerce Ini ada Mbak Butia menantunya Menurut Podobank Hehehe Hehehe Apa maksudnya? Eh... Apa sih? Eh gimana? Hehehe 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 Ini ada Mbak Butia Maksudnya partnership marketing Iya Gak bisa disunggung Kan susah ke muka saya kan? Ini ada... Apa? Ehm... Cinta Mani Ehm... Dia... Ehm... Cintia ada bagian R&D Kentor Terus ada ponco Coba selesai kemukannya sendiri, Cok Hehehe 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 Terus ada Mas Wajan Mas Wajan ini Ehm... Jian dari OPP Dia sekarang lagi coba masak juga Itu anak kenang-kenang coba Oke Oke Kita coba Ini R&D Ini R&D 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 Nantinya pakai berapa gram, UL? Jadi kayak pergiarannya sih itu di... 10 gram Ini di 10 gram? Kayaknya ya Pak Hehehe Hehehe Ulih, si UL yang makan Hehehe 10 gram Hehehe 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 Penting untuk looking atur汗, kira-kira tuh berapa gram Gituando 5 kebay 10 kebay 10 kebay 10 kebay 10 kebay Cok sabar Cok lo lapar Sini pake Sinti aja A A A A Saya cantik banget ya Aneh, ampun Enak Ya emang enak kalo tinggalkan dulu Beli tanah susunya belum sih Ini hidupnya udah dateng nih Wuuuh Hadiah hiburan dong Mas Denny Hadiah hiburan Ini kan hari utama Oke Selanjutnya Selanjutnya Jadi Selamat sore semua Selamat sore semua Teman-teman Bensu Kids Kenapa kok ada sambalnya Sebenernya ini sambal itu Kan ga semua anak-anak ga makan sambal Dan ini kan kita ga tau yang beli itu berapa sih Iya Pelan-pelan Terus Ini juga sambalnya di atasnya si Bonusnya Jadi nanti kalo mereka ga mau Ya bisa dibuang Jadi kayaknya bisa disini aja Terus disini Kalian boleh menginterruksi ya Teman-teman ya Boleh silahkan dong Boleh diinterruksi loh Boleh disanggah jika kalian ada sesuatu yang janggal Boleh Tenang baik Iya Tapi alasannya kan Anak-anak bisa beli pabrik semua Semua makanan pedas ya Engga Ada beberapa anak-anak yang bisa ngelikmari Anak-anak usia berapa mbak? Nah Anak siapa? Anak lu Selalu bertanya Maman gua juga sama Anak yang putih ya mbak Anak yang putih ya Ha? Eh Ha eh Ha eh Ha eh Ha eh Ya Ya 10 tahunnya kan bisa lo makan sambal Ya Oke Berapa harganya Isinya berapa gram Lalu apa yang bikin beda punya mbak Mutia dengan yang lain Nah jadi kan tadi tuh saya campurin si ayamnya sama si honey How many pieces inside? Si ayamnya tuh kurang lebih tuh dia 6 pieces deh kalo ga salah Terus kalo ada sekarang brown eggnya juga Terapa 9 pieces? Pas aja gitu pak Kalau Gimana sih? 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 Kalo ginya sih pedas ya Pedas ya? Pedas ya? Percil sama gua pak Percil sama gua pak Anak kecil makan itu Kak! Lu ngambil sambal yang mau pedas Anak kecil makan itu Komplek Panggil makan itu pak Anaknya komplek Gimana sih? Gimana sih? Pasti-pasti enak Yang punya? Aku People judge Uu enak-enak Bagaimana mas? Enak kan? Gimana sih? Elu enak aja dulu Tidak, saya enak dulu Sini sama Dikta dong Urur putus deng Hmm, itu sampai mau nambah, enak kan Pak? Bikin gitu mukanya, Co Oke, kita lanjut Kontestan selanjutnya, Ahmad Ponco Adi Sumpah ya, Naks Silahkan dibuka Oh ya, coba tolong dijelaskan kamu bikin apa hari ini Ini adalah Bensu Kids Saya memakai Apa? Saya memakai saus honey Terus ditambah keju yang sweet Manis dan manis, kamu yakin gak? Iya, yakin Karena yang saya campur hanya sausnya aja Saus honey aja Kamu nyamanya dicampur apa saring? Gak, ini kan gak dicampur, di-shake Oh, gak di-shake Jadi, kalau ini ada pake texter cheese namanya Oh, ini pake texter cheese Berapa tuh, Mas Ponco harganya? 12 ribu Marketing Apa yang terbeda daripada yang lain? Saya gak dicampur, Pak Saya gak di-shake, Pak Gila, kamu mau Saya di-shake cuma ini doang Sausnya doang Saus honeynya Keju nya baru di atas? Keju nya di atas, Bang On top? On top Extra topi Oh ya, oke Mari kita coba ya Teman-teman Coba dulu sausnya Hmm Tegan deh Kemana kah uang ini akan melayang? Uuuuuh Uuuuuh Udah? 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 Eh belum? Udah? Eh belum? Mas Udah kan cuma empat soalnya, jangan lupa loh Hah? Hmm Gak kurang ya, anak saya tuh makannya banyak tau Udah 2 Hahaha Oke, kontesan selanjutnya Reza, Reza, Reza Reza Dizinukan aku Eh, selamat sore Selamat sore Hai, Bensu Banyak kali loh timbunya Wah Wih Satu, dua, tiga Nasi ini gak masak gitu tuh sampai penuh Tidak asin apa ya? Kayaknya Hahaha Oke, ini Bensu Kids Shake ala Reza Ya Pertama, kenapa banyak ya porsinya? Karena Ya anak-anaknya bisa jadi gini Yang paling tidak asin-asin Selang-asin doang kan Kemudian honey sauce-nya satu sama Bisa Pak, bisa coba ya Oke Oke Pertanyaannya Pertanyaannya Kenapa menggunakan scramble egg Kenapa gak pakai lorceplok atau Tular dadar Mas? Biar Porsinya lebih dapet Eh Pak Karena kan kepadanya bowl Kalo lorceplok kan kelipan itu tuh Masih ini udah setengah mata Jadi gak punya gini garang kantor Kicas Kicas K 26 Bisa Kitas Kitas Kontestan selanjutnya Terima kasih Reza boleh kembali ke posisi podium Cynthia Tetetetetete Tetetetetete Selamat sore semuanya Sore Jadi saya buat bensukit buat anak kecil, porsinya pas banget buat anak kecil yang gak suka makan ya sekarang ya Jadi nasinya saya buat sekitar 40 gram, telur orang adiknya sekitar 10 gram, bensukitnya itu sekitar 40 gram Orang-orang adiknya paling tau Eh, mau-mau, bener 40 gram tuh ceper banget Iya, pas sendok Nah ini kan bukan berarti yang dibikin terus dijual, tapi kan cuma berkreasi aja, sekreasi apa, terus mana yang kering masuk akal. Walaupun sebenarnya, sampai sebenarnya udah ada, rasanya ada. Udah? Belum, satu lagi. Belum, satu lagi. Ada kontesan kan? Siapa? Madonna! Oh iya! Anak renom loh kan. Oke selanjutnya, Madonna! Donika! Don! Presentasi! Ayo, itu kan kan ikut lomba masih? Di kamarnya Donika gitu. Tuh, lihat. Jangan lah malu! Tuh, kamar gadis. Masih gadis kan? Ini dari sana bu kita, Don! Mana masakan ya? Udah dimakan, udah dimakan. Gak, gugur! Kan tadi udah ngalah, udah bakalan menang. Ya, lewat, 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 lewat. Nanti kan hadiahnya doang yang dapet. Kita akan mulai dari kolom menurut aku, yang paling tidak masuk justu adalah punyanya. Sintia. Tetong! 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 Tentang! Tentang! Itu bukan hanya tentang makanan yang kalian presentasiin, tapi jawaban kalian. Sebenarnya tadi punya Mutia paling tidak masuk akal, karena kan ada sambalnya. Tapi Mutia bilang bahwa menu ini bisa digunakan untuk anak-anak yang suka pedas ataupun tidak. Kalau misalkan enggak suka pedas, berarti enggak pakai sambal. Gitu kan, Mbak. Yang menambah poin cuma jawabannya dia doang. Tapi punya Sintia, kenapa? Karena 40 gram. Kayak orang minta tetangga nasinya. Kadang-kadang itu dia penyakit di Ngejikong, tau enggak? Biasanya. Terus enggak ada timun sama sekali. Memang. Kalau anak itu enggak suka sayur. Tapi pasti dia jadi makan sayur. Jawabannya paling rendah menurut saya Mas Reza. Karena nasinya banyak banget. Kan dibilang. Bukan anak kecil ini. Anak penggola nih. Sambil doang keramakannya. Masih banyak kan. Terus? Terus Bensukitnya terlalu sedikit. Kalau yang paling kurang sebenarnya, Bensukitnya Mas Reza. Tapi alasannya beda ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena enggak tahu. Tadi itu terlalu asin banget sih. Si sauce-nya. Menurut saya yang paling kurang adalah. Mas Reza Pak, ayo. Terlalu asin banget. Terlalu asin. Dan kayaknya sih enggak bisa dijual. Kalau forsinya sedikit itu. Lanjut. Kalau saya sih lebih punya kayak Sintia emang karena porsinya sedikit jadi anak kecil suka komplain Mama dikit banget sih porsinya Kayaknya bukan mama kayak komplain, ibunya ya Ibu nya Kalau menurut saya yang tidak sesuai sebut kasih sisunya Sintia sih Kenapa ya, Mang? Kenapa siapa keuali sih? Lalu merasa aja sih Tidak ada kembang Tidak ada kembang Tidak ada kembang Besok kalau pada minta makan ke dapur jangan lokasi Pemenangnya untuk kreasi saus bensuki hari ini Pemenangnya adalah... Pemenangnya adalah... Pulpa! Pemenangnya adalah... Pemenangnya adalah... Pemenangnya adalah... Pemenangnya Pemenangnya adalah... Pemenangnya adalah... Pemenangnya adalah... Pemenangnya adalah... Pemenangnya adalah... Ayu bi... Ayu bi... Hai semuanya Ayu bi... Hai semuanya Hai... Punya bibi pasti menang Punya bibi pasti menang Karena... Karena apa? Karena enak Tidak ada kembangnya 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 Ya itulah keseruan kita Kalau lagi meeting kakak beradik Di rumah, di kantor, dimanapun itu gitu Karena... Buat aku meeting tuh... Mereka ini adalah... Bukan karyawan, bukan staff, bukan pegawai Mereka juga orang-orang yang membantu... Aku dan ko Ruben untuk bisa... Terus menjalankan kreativitas di geprek bensu Mereka juga orang-orang yang... Berbiasa juga untuk setiap menu yang keluar Karena untuk menu baru yang keluar itu... Bukan cuma tentang rasa Tapi... Bagaimana cara kita bisa memproduksi Dan bisa mendistribusikan ke 140 toko geprek bensu Bagaimana bisa menjaga kualitas Bagaimana bisa selalu mengkontrol Mulai dari bahan baku sampai ke hasil akhirnya Dan ini adalah satu diantara banyak meeting Ini aku bakal sering ngajak kalian untuk meeting sama... Semua tenderi OPP Di... Ya kalo di rumah juga gini Bercanda-bercanda aja Tapi... Buat aku... Kalo meeting yang serius Yang marah-marah itu udah... Zaman dulu banget Karena aku ngerasain kerja sama orang Dimarah-marahin Terus udah gitu meetingnya harus serius Yang ada malah nanti kita pengen cepat-cepat pulang Kita jadi gak betah Malah kita kerjanya tidak dengan hati Tapi kan kalo seperti ini semuanya menjadi seperti keluarga Ya... Kita mau beri sholat dulu Pada mau sholat Nanti kita lanjut lagi Karena masih panjang meetingnya Jadi aku mau bikin jam selagi dong Mau bikin ada lain Ya... Ya... Oke sudah selesai semua Ini... Sudah pada bersiap-siap pulang Sampai jumpa minggu depan Dengan... Sampai jumpa minggu depan Dengan quiz-quiz yang lainnya Jangan... Dih kalah gitu Jangan lupa terakhirnya Iya... Di... Di... Ini dia bun-bun Dadah bun Sampai ketemu Dadah cantik-cantik Dadah man Wah Oke... Kak Beradik kalo gitu Ditikin sudah selesai Terus semua langkah pas dulu Sampai jumpa di Kak Beradik yang selanjutnya Dadah Abone Talga